Ya ini metode, salah satu metode di dalam collaborative filtering yang paling populer ya karena kesederhanaannya yaitu user base collaborative filtering. Ini base-nya ya sebagai basis dari kalau kita belajar tentang collaborative filtering. Seperti yang Anda ketahui sebelumnya bahwa collaborative filtering itu adalah, artinya dalam paradigm collaborative filtering itu adalah sistem merekomendasikan item itu berdasarkan pada community data. Ini berdasarkan pada barang-barang yang disukai oleh peers kita atau network kita, kalau nanti di metodenya kita sebut sebagai network atau tetangga kita. Peers kita atau tetangga kita atau network kita itu adalah orang-orang yang punya test yang sama dengan kita. Sehingga salah satu task dari metode ini adalah bagaimana mencari orang-orang yang punya test yang sama dengan kita itu. Ya gitu ya. Oke. Lanjut. Collaborative filtering. Sebentar ya, saya lihat dulu di ini. Oh ini harusnya disuk. Ya. Oke. Collaborative filtering itu adalah the most prominent approach to generate recommendation. Artinya ini yang paling. Jadi ini yang paling. Yang paling terkenal gitu ya, yang paling sering gitu ya, paling prominent gitu ya, paling sering ya, paling terkenal gitu ya, paling, ya gitu ya, paling terkenal gitu ya, dalam generate recommendation. Dan ini digunakan oleh sebagian besar komersial e-commerce sites ya. Jadi kalau di pertemuan awal kemarin saya menjelaskan beberapa situs e-commerce itu ya, yang ada recommended system di situ. Dan biasanya memang situs e-commerce itu ada fitur recommended system ya. Nah ini banyak yang memanfaatkan collaborative filtering. Kemudian ini well understood, mudah untuk dipahami, dan terdapat banyak algoritma-algoritma yang ada ya, various algorithm and variation axis gitu ya. Banyak sekali algoritma, algoritma di dalam collaborative filtering. Jadi collaborative filtering itu bukan, bukan algoritmanya ya, algoritma tidak tahu metodenya itu ada. Itu collaborative filtering itu adalah paradigm-nya, paradigmanya. Ada pun metode dan algoritmanya banyak sekali di dalam collaborative filtering. Dan ini applicable in the menu domain, sambil saya, ya. Ini applicable in menu domain, artinya dapat di aplikasikan dalam banyak domain, contoh book, movies, DVD, dan sebagainya. Kenapa ini mudah di aplikasikan? Karena dia hanya berdasarkan data rating gitu biasanya. Ini juga kenapa dia well understood ya, mudah untuk dipahami. Karena dia memang hanya menggunakan data rating gitu ya, data rating. Beda pada saat kita nanti belajar content-based atau knowledge-based, ya itu banyak sekali data yang nanti di, ya apa tuh, harus diagregatkan gitu ya untuk menghasilkan rekomendasi. Nah, approach. dia menggunakan wisdom of the product artinya menggunakan, ya itu, community data, data community, data komunitas. Jadi, apa ya, apa yang menjadi trend, apa yang menjadi pilihan-pilihan orang, ada orang-orang lain ya. Nah, tentunya ada di dalam lingkungan aplikasi itu sendiri, itu yang akan dimanfaatkan untuk merekomendasikan item-item gitu ya. Ya, ini mungkin berbeda nanti pada saat kita belajar content-based ya. Kalau content-based itu dia, dia memang benar-benar hanya menggunakan data si user yang sedang aktif itu sendiri gitu ya, history dari user yang aktif itu sendiri. Tapi kalau kolaboratif itu memanfaatkan community ya, namanya juga kolaboratif. Jadi, memanfaatkan data community ya. Oke, basic assumption and idea, jadi user itu give rating to catalog item, artinya memberikan rating terhadap item-item itu baik secara implicit maupun explicit. Sebenarnya kalau kita memberikan rating itu, ya itu secara explicit gitu ya. Ada juga rating yang memang secara implicit-implicit itu artinya memang kita secara natural kita akan melakukan itu gitu. Sebenarnya, apa ya, tidak prompted gitu, tidak prompted ke user secara langsung seperti itu kalau yang implicit itu. Jadi, implicit itu seperti halnya lebih ke behavior yang ditangkap oleh user. Behavior yang ditangkap oleh user selama dia berinteraksi dengan sistem. Jadi, seperti banyaknya klik gitu ya, atau mungkin lamanya dia, kalau YouTube ya, lamanya dia menonton video segala macam itu sebagai bagian dari, dalam tanda kutip rating ya, walaupun rating yang perlu ada pengolahan lagi gitu ya. Nah, itu implicit, kalau explicit ya memang kita secara explicit diminta untuk merating sebuah produk. Biasanya berbentuk apa ya, liquid skill itu atau star itu antara satu sampai dengan lima, ini yang umum ya. Oke, ini katanya ada yang belum, ini di MS Team. Saya kalau, kalau jangan menderita kalau di MS Team itu, apa tuh? Kalau sudah masuk kuliah ini, susah ini ya. Sudah susah untuk saya melakukan, nah ini kan sudah kuliah baru, baru mulai harusnya dari begitu Anda sudah, ini langsung ya. Ya, oke lanjut. Ya, ini masih kedengaran suara saya, termasuk video saya. Masih Pak, masih. Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Oke, set. Makasih, makasih. Lanjut ya. Tadi implicit dan explicit ya. Jadi explicit itu memang kalau kita prompted ya, to user for rating gitu ya, an item atau several item gitu ya. Itu yang explicit, kalau implicit itu ya based on our behavior on that application gitu ya. Macam-macam gitu kan, bisa kita liking an item gitu ya. Atau mungkin, atau mungkin ini ya, tadi tuh duration of view gitu ya, durasi kita melihat, melihat sebuah, melihat sebuah berita, kalau dia rekomendasi berita ya, video yang kita, apa tuh namanya, lamanya kita menonton video segala macem. Atau mungkin model-model di e-commerce itu, kita masukkan ke dalam wishlist gitu ya, kita masukkan ke dalam keranjang, nah segala macem itu. Itu secara, gak langsung itu nanti akan di-convert ke dalam bentuk rating. Nah, kemudian, customer who had similar taste in the past, will have similar taste in the future. Ini adalah assumption, basic assumption dari sebuah collaborative filtering, bahwa kita mengasumsikan bahwa customer yang punya similar taste di masa lalu, ini akan mempunyai similar taste future-nya di masa depan gitu ya. Artinya yang punya similar taste dengan kita gitu ya. In the past, itu akan will have similar taste in the future gitu ya. Nah, ini adalah asumsinya. Sehingga metode ini memang berdasarkan pada asumsi ini. Oke. Nah, kita masuk ke dalam metode-nya sendiri sekarang. Itu user-based. Sering orang nyebutnya user-based collaborative filtering aja, atau secara lengkap pada user-based neural snapbar. Karena sebenarnya prinsip yang dipakai adalah ini, neural snapbar. Karena ini sebenarnya ya, ada mirip-mirip. Oh, kok apa bedanya dengan KNN? Ya, mirip-mirip sebenarnya prinsipnya seperti KNN gitu ya. Cuman apa, mirip-mirip tapi tidak-tidak sama persis gitu ya. Ini apa tuh? Kalau KNN ada-ada ada sebuah ini pendekatan yang sedikit berbeda. Tapi intinya tetap ini neural snapbar. Oke. Kita sudah, kita akan masuk ya. Nah, misal given active user. Active user itu adalah user yang sedang mengakses gitu ya. Kita mengakses sistem saat ini. Dan kita akan, atau sistem itu akan melakukan rekomendasi terhadap user itu. Jadi, user active-nya, active user-nya adalah Alice gitu ya. Alice in Wonderland. Alice gitu aja. Dan kita, ntar ini, nah ini, ntar ini. Ini ada sebuah item I, katanya item I dalam hal ini adalah item 5. Nah, ini yang belum, mungkin aja belum dilihat oleh Alice. Atau mungkin aja sudah dilihat tapi belum di-rating gitu ya. Nah, kita akan memprediksi, gitu ya. Memprediksi si Alice itu akan merating item ini berapa gitu ya. Oke. Anda lihat di sini. Alice itu sebenarnya sudah merating beberapa item. Item 1, item 2, item 3, item 4 gitu ya. Demikian juga ada user 1, 2, 3, 4. Dia sudah merating item-item ini. Nah, gitu ya. Nah, goal-nya itu adalah mengestimasi Alice rating untuk this item. This item itu item I ini dalam hal ini adalah item 5. Jadi, kita akan memprediksi untuk item 5 ini berapa ratingnya Alice. Nah, gitu ya. Ya, ini sederhananya dulu seperti itu. Nah, kemudian tugas dari sistem itu adalah menemukan find a set of users atau peers, gitu ya. Tadi yang artinya dia mencari orang-orang yang punya tes yang sama dengan kita. Nah, who like the same items as Alice in the past and who have read item I. Nah, oke. Maksudnya gimana? Jadi, kita akan mencari user-user lain yang dia itu menyukai item yang sama, ya. Yang like item yang sama dengan Alice in the past dan who have read item I. Itu id-nya seperti itu, ya. N, ya. N itu artinya dua-duanya itu harus, kalau N ya, beda dengan or, ya. Kalau N itu artinya ini iya, ini juga iya. Jadi, yang dia sama-sama menyukai item yang sama dengan Alice dan juga sudah merating item I. Item I dan item 5 ini, ini yang akan kita prediksi. Contohnya ini, ya, ini user 1, ya, ini dia sudah merating, ini juga sudah merating item-item yang sama dengan ini dan, dan dia semuanya sudah merating item I juga. Jadi, katakanlah user 2 itu tidak merating item 5, ya, berarti nanti dia bukan masuk di dalam peers-nya Alice. Jadi, ya, ini contoh. Nah. Nah, kemudian nanti akan menggunakan average of the rating to predict. Oke, ini kayaknya ada sementara. Oh, ya. Ini harusnya view-nya, apa? Saya matikan ini harusnya apa yang namanya. Animasi-nya agak meskipun, jadi agak repot. Ya, oke. The average of the rating to predict if Alice will like item I. Ya, itu ya, idenya. Jadi, kita manfaatkan average of the rating to predict C. Jika Alice juga, apa, jika, if Alice will like item I. Nah, kita lakukan ini terhadap for all item yang belum pernah di rating oleh Alice dan kita merekomendasikan yang base rate, ya, yang artinya yang nilainya itu mendekati 5, ya, lebih besar, gitu ya, kan ini 1 sampai dengan 5 ini ratingnya. Jadi, gini maksudnya, katakanlah si Alice itu belum pernah merating item 5 dan item 3, katakanlah gitu ya. Nah, nanti ini langkah ini, ya, langkah ini, langkah 1, 2 ini akan dilakukan untuk, saya tadi mencontohkan berapa, item 3, ya. Berarti akan dilakukan untuk item 3 dan item 5, gitu. Jadi, lakukan ini semua, nih, algoritmanya nanti terhadap semua item yang Alice has not seen, and then recommend the best rate item, ya, gitu. Nah, untuk ini contoh sederahnya dia 1 dulu, ya, ini contoh. Tapi ini nanti langkah ini sudah lakukan untuk item-item lain yang mungkin aja Alice belum pernah meratingnya. Ya, artinya not seen itu, ya, kita asumsikan si Alice belum pernah melihatnya, gitu, karena belum pernah melihatnya, ya, berarti belum pernah merating. Oke, gitu ya. Oke, the first question, berapa pertanyaan awalnya, ya, bagaimana kita mengukur similarity. Similarity ini digunakan untuk nanti ini, find a set of users, ya. Jadi, kita akan mencari, apa tuh, pierce-nya Alice, ya, sistem itu akan mencari pierce-nya Alice, ya. Itu menggunakan similarity. Jadi, nanti user-user yang ada itu akan diukur nilai similarity-nya dengan Alice, ya. Similarity di sini, kalau secara-teraknya, ya, berarti yang punya tes yang similar, gitu, ya. Nah, tes yang similar, tes itu yang berarti, ya, berdasarkan behavior dalam meratingnya itu, gitu, ya. Ya, oke. Ada beberapa metode untuk menentukan similarity atau beberapa rumus, ya, untuk menentukan similarity. Banyak, ya, nanti akan kita bahas dua di antaranya, yaitu Pearson, kita pakai Pearson similarity, dan juga cosine similarity. Sebelahnya ada juga yang lain. Ya, silakan nanti Anda baca bukunya Sabata Didit Marjana. Nah, di situ dia membahas similarity-similarity yang lain. Yang diluar cosine similarity dan juga Pearson. How many, ini, berapa jumlah tetangga yang harus kita pertimbangkan, gitu, ya. Yang harus dipertimbangkan oleh sistem. Berapa jumlah tetangganya? Berapa jumlah pierce-nya? Kemudian, ini juga, ini yang menjadi task juga dari sistem itu. Ini sebenarnya nanti bisa ditetapkan oleh, apa itu, programmer-nya, ya, oleh desainernya, gitu. Ini berapa, oke, nanti di belakang kita akan bahas tentang ini. How do we generate? Jadi, bagaimana kita mengenerate a prediction from the network rating? Kalau kita sudah tetapkan network-nya, jadi dari network rating, itu bagaimana kita mengenerate sebuah prediksi, ya. Oke. Oke, nah, ini adalah tiga tugas utama dari sistem. Dalam ending-nya adalah dia memprediksi rating untuk item yang belum di-rating oleh active user. Ya, ending-nya dia merekomendasikan, pastinya, ya. Produk-produk yang dia prediksi bahwa item itu punya rating yang tinggi. Artinya, si Alice itu akan merating tinggi terhadap item ini. Nah, nanti mungkin saja gini, ya. Misal item lima, item tiga, nanti ya mungkin ada item sepuluh, ada item dua belas. Itu kalau belum di-rating oleh Alice ini, itu nanti ya akan di, ya akan di, ini apa, ya akan diprediksi ratingnya. Nah, nanti dari item-item yang belum di-rating oleh Alice tadi, itu mana yang paling tinggi ratingnya. Saya katakanlah gini ya, contoh, dia belum rating item delapan, dia belum rating, ini sering, disini ya. Nah, katakanlah ini, dia belum rating item delapan, belum juga rating item dua belas, belum rating item dua puluh, nah gitu ya. Belum rating item item lima, item delapan juga belum, dua belas, dua puluh. Nah, ini akan dilakukan, apa, prediksi terhadap rating, apa, terhadap item lima, lapan, dua belas, dan dua puluh. Nah, dari yang ini, nanti yang nilai ratingnya tinggi, itu nanti ya akan di, ya akan direkomendasikan ke si Alice. Ya, katakanlah ini ratingnya 4,5 misalnya gitu ya. Ini ratingnya dua, ini ratingnya, eh, nanti empat ya, ke empat ya. Nah, ini ratingnya 3,9 misalnya gitu ya, prediksi rating. Nah, tinggal kita nanti desainernya akan membuat threshold. Jadi, yang mana nanti yang akan, artinya threshold, threshold itu batasan nilai ya. Batasan nilai dari nilai hasil estimasi ini berapa yang akan di, ya akhirnya item itu akan direkomendasikan ke Alice. Sekarang, takkanlah gini, oh item yang nilai ratingnya hasil prediksi itu di atas 3,5, itu yang akan diprediksikan, eh, yang akan direkomendasikan ke Alice. Kalau gitu berarti, ini misalnya nanti hasilnya 4,0 misalnya gitu ya. Nah, berarti yang akan direkomendasikan adalah item 5, item 8, dan item 20. Nah, gitu ya. Nah, ini enggak karena di bawah threshold yang ditetapkan oleh Anda sebagai desainernya, karena di bawah 3,5. Nah, itu contoh ya. Misalnya seperti itu. Tapi ini kita akan lihat dulu fokus ke satu ini, karena nanti caranya sama untuk item-item yang lain. Seandainya ada, teman-teman ini contohnya cuma satu dulu. Ya. Saya hapus ya, biar enggak harap. Oke. Ya, lanjut. Nah, sekarang bagaimana mengukur user similarity. Nah, kita menggunakan person correlation. Ini sering juga, ini popular ya, termasuk yang popular, popular, prominent, sama ya, popular. Similarity measure yang digunakan dalam user-based collaborative filtering. Apakah cuma person correlation? Enggak, banyak juga yang lain, ya. Tapi ini yang popular ya, person correlation. Nah, oke. Apa di sini maksudnya, maksud dari rumus ini? Oke, ini similarity A, B. Itu artinya adalah similarity antara user. Ini kan user A, B itu adalah user ya. Similarity antara user A dan user B. Ya, similarity antara user A dan user B. Oke. Jadi, A sama B itu user ya. Nah, kemudian di sini ada P elemen P ya. Ini, P besar. P elemen P besar. P besar. Nah, nanti yang akan diobservasi di sini itu adalah untuk, P itu adalah produk ya. Nah, P besar itu adalah set of item atau produk. Item sama produk bersama ya. yang di-rate keduanya oleh user A dan user B. Jadi, oleh kedua user A dan user B. Jadi, ini adalah sekumpulan produk yang di-rating oleh A dan B ini. Ini kan similarity antara A dan B. Jadi, kita akan nilai P ini itu adalah untuk item-item yang memang di-rating oleh A dan B. Di-rating oleh dua-duanya. Boost itu artinya maksudnya dua-duanya. Oke. Possible similarity value itu antara min 1 sampai dengan 1. Ini nanti hasilnya di sini antara min 1 sampai dengan 1. Nah, kemudian ada RA, RB yang ini. Yang ada tanda, ada garis di atasnya itu. Itu adalah user's average rating. Jadi, rating rata-rata dari user itu. Katakanlah RA. Ini kan user A, user B. Berarti adalah rating rata-rata dari user A. Rating rata-rata dari user B. Kemudian ini RAP itu apa? Ini adalah rating dari user A terhadap produk atau item P. Oke. Ya. Ya, begitu ya. Oke, saya akan nggak cepat-cepat jadi saya bisa akan diam sejenak itu supaya memberikan Anda kesempatan untuk berpikir ya. Ini, Mak, ini kalau saya coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba. Oke. Lanjut ya. Ini kalau pertemuan online. Ponset lebih enak ya, saya lebih mudah untuk mengertai Anda paham atau nggak mau saya lanjutkan atau Anda masih ada pertanyaan ke teman-teman. Karena kalau online gitu kadang-kadang, ya ini, ya semoga sih Anda memang nyimak semua ya. Takutnya di sini ada yang cuma ditinggal tidur atau apa kan. Nah, saya nanya sesuatu, Anda ya nggak jawab-jawab ya karena memang, ya tapi semoga ini semoga semuanya nyimak. Oke. Nah, kita kembali lagi ke problem itu, ke problemnya sebelumnya ya. Ini sudah dihitung, ini sudah dihitung ya, similarity antara A, Alice ya, A itu Alice. Alice dengan user 1, Alice dengan user 2, Alice dengan user 3, Alice dengan user, Oh, salah ketik ini. User 4. Ya. Similarity Alice dengan user 4. Ya. Oke. Ini 0,85. Jadi, similarity antara user, ah, Alice ya. Alice dengan user 1, 0,85. Alice dengan user 2, 0,7, dan seterusnya. Nah, semakin, karena ini nilainya main 1 sampai dengan 1, semakin mendekati 1, berarti semakin similar. Anda tentunya nanti harus membuat sebuah threshold juga. Mana yang disebut sebagai threshold. Eh, apa, apa, mana yang disebut sebagai peers. Belipotan namanya. Mana yang disebut sebagai peers. Ya, nanti di belakangan kita lihat, lihat satu-satu. Di sini ada yang minus. Ini kan mendekati 1, tapi main. Jadi, lebih mendekati main 1 itu semakin nggak sama. Justru malah berlawanan, gitu ya, karena minus, ya. Nah, yang mendekati 1 itu yang tentunya yang paling mirip dengan kita. Ah, dengan Alice test-nya. Dalam ini kita tuh maksudnya Alice, ya. Si Alice-nya itu user, active user-nya. Nah, sekarang kita coba lihat, ya. Contoh. Similarity antara Alice dengan user 1. Nah, rata-rata ini Alice itu disebut A, ya, di sini. Ya, rating rata-rata dari Alice itu adalah 4. Nah, oke. Kita lihat di sini. Rating rata-rata dari Alice itu adalah 4. Jadi ini, 5 tambah 3, 8, tambah 8, 16, 16, dibagi 4, 4, itu ya. Jadi ini rating rata-rata dari Alice itu adalah 4. Kemudian user 1, user 1 ini rating rata-rata semua aja dari sini sampai sini, ya. Dari sini sampai sini. Jadi, 3 tambah 1, 4, 6, 6 tambah 6, 12, 12, dibagi 5. Nah, sambil kalkulator, 12 dibagi 5, berapa? 12, mana kalkulator ya? Oh, ini. 12 dibagi 5. 2,4, ya. Oh, iya, ini 2,4, ya. B-nya itu adalah user 1, ya. User 1. 2,4. Oke. Walaupun P besar, itu kan berarti yang di-rating dua-duanya oleh A dan B, arti yang di-rating dua-duanya, apa, di-rating oleh kedua user 1 dan Alice, gitu ya. Kalau yang di-rating dua-duanya itu kan sebenarnya item 1 sampai item 4 doang, kan. Item 5 kan nggak di-rating oleh kedua ini, kedua user. Cuman untuk yang rata-rata, Anda gunakan semua. So, ini. Ini untuk yang rating rata-rata ini, ya. Baik itu R atau R, jadi semua item rata apa? Semua rating terhadap item-item yang ada itu aja, Anda rata-ratakan. Nah, cuman nanti dalam hitung di sini, karena itu P itu elemen P besar, itu yang di-observasi itu hanya produk-produk yang di-rating oleh kedua user yang sedang diukur similarity-nya. Oke, paham ya. Coba. Ini produk yang, misal P besar. P besar itu berarti item mana saja? Item 1. Bentar saya, yaudah gitu aja. Item 1, item 2, item 3, item 4 kan. Kalau yang di-rating dua-duanya oleh user 1 maupun Alice ya. Jadi, nanti P-nya itu jalan-jalan, ya. Ini karena sigma saya sebut jalan-jalan, ya. Nanti untuk item 1, untuk juga untuk item 2, item 3, dan item 4. Kenapa item 5 nggak masuk? Karena ini adalah P besar itu adalah yang di-rate. Dua-duanya oleh A dan B. Oke. Ya. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Oke. Kita masuk ke rumus ini. R, A, P. Jadi rating, rating dari Alice untuk, pertama item 1 dulu. Item 1 itu, kan dia ratingnya 5 ya. 5 kurangi, nah berarti kan 5 kan. 5 kurangi rata-rata dari A itu kan 4, gitu ya. Terus, rating, apa itu? Item 2. Nah, itemnya item 1, item 2, item 3, item 4 ya. Item 2 kurangi rata-ratanya. Jadi, item 2 dia di-rating 3. Jadi, 3 kurangi rata-ratanya tadi. Ya, ini rata-rata dari A kan 4 ya. Terus, dan seterusnya ya. 5, 3, 3 main R A. Sebentar. Oh, ini kalikan ya. Ini kalikan, sorry. Saya tadi belum lihat ini. Jadi, ini rating, maaf, ulangi lagi tadi. Jadi, ini rating dari Alice terhadap item 1 dikurangi rata-ratanya. Jadi, eh. Jadi, ini item ratingnya si Alice terhadap item 1 dikurangi rating rata-ratanya. Nah, kemudian rating rating B itu adalah user 1 terhadap item 1. Nah, rating user 1. Ya, itu kan 3. Berarti ini 3. Berarti ini rata-ratanya. Nah, sekarang baru plus. Ini item 2. Item 2 rating si Alice itu kan 3. Jadi, ini 3. Berarti rata-ratanya. Sementara item 2, user 1 itu ratingnya 1. Nah, 1. Dan seterusnya, sampai item keempat ya. Item keempat itu, ini kan 4. Ya, jadi ini 4, berarti rata-rata. Ini 3, berarti rata-ratanya. Ya, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, rata-ratanya kan ada di sini ya. Ini 4, di sini 2,4. Dan seterusnya, ditung gitu ya. Ini akar, ini ditung. Ini kan sama saja ya. Ini, ini kalikan ini. Jadi, ini penyebutnya. Ya, item 1 sampai item 4. Nah, nanti ketemu 0,85. Oke, ya. Oke, jadi inilah kenapa ketemu 0,85. Ya, seperti itu ya. Based on this calculation, we observe that user 1 and user 2 somehow similar to alice in the writing behavior in the past. Ya, jadi kita based on the calibration, berdasarkan perhitungan ini, kita dapat mengonservasi bahwa user 1 dan 2 itu similar. Ya, similar. Karena menekati 1 ya. Oke. Ini juga nanti dilakukan terhadap item yang lain. eh, maaf, dilakukan terhadap user yang lain juga ya. Jadi, similarity alice untuk user 1, similarity alice dengan user 2, dengan user 3, dan seterusnya. Nanti dilakukan. Nah, sekarang kita lihat perilaku dari hasil similarity dengan menggunakan version correlation ini. Oke, item kita lihat ini user 1 dan user 4. Ya, user 1 dan user 4. Coba kita lihat. User 1 itu yang kotak. Ini alice-nya itu yang diamond ya. Ini diamond ya. Terus user 1 yang kotak. Nah, ini kan mirip-mirip. Tapi user 4 yang di sini nilainya adalah 0,79 minus ya. Tapi minus ini ya. Minus 0,79. Ini perilakunya kan berbeda ini. Ini ya. Yang ungu ini. Sob. Nah, ini berbeda kan. Nah, kita tadi sudah mengonservasi bahwa di sini antara user 1 dan alice itu sama. Sama. Nah, ini. Aduh, ada telepon. Aduh, ada telepon. Kok bisa masuk sini ya? Kenapa bisa misal ke laptop? Oh iya, WA. Teleponnya bayi WA. Jadi masuk. Sebentar ya. Saya coba telepon tadi ada apa tadi ya. Maaf. Kayaknya ada yang penting. Karena ini dari wakil Dekan. Sebentar ya. Mohon maaf. Sambil ini ada yang juga. Sebentar ya. Sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Butan tadi ada beberapa telepon dari SDM. Kemudian dari Wadek. Oke, lanjut. Sampai mana tadi ya? Ini ya. Jadi, kita tadi bawa user 1. Itu kan 0,85 ya. Sementara user 4 itu kan similarity-nya minus 0,79. Ini kita bisa lihat bahwa. Memang antara user 1 dan 2 itu ada trend yang sedikit sama lah gitu ya. Similar lah. Similar itu kan belum. Artinya enggak. Ya, artinya enggak persis sama. Tapi ya mirip-mirip gitulah gitu ya. Similar ini. Ya, itu ya. Ini person correlation. Yang person correlation itu works well. In a user domain. Jadi domain yang umum gitu ya. Dibandingkan dengan ukuran-ukuran similarity yang lain. Misal seperti cosign similarity. Ya, tapi kalaupun nanti sudah data yang besar, Anda bisa buktikan dengan menggunakan cosign similarity. Kenapa bisa masuk ya? Ntar saya mati lagi. Oke. Ya, oke. Entah disampai kemana ini. Ya, oke ya. Lanjut. Making prediction. A common prediction function. Jadi, bagaimana membuat. Wadih kan menghitung similarity. Bagaimana sekarang membuat prediksinya. Ya, bagaimana prediksi. Kan goal kita dalam memprediksi kan. Prediksi rating dari user A terhadap produk itu gitu ya. Katakanlah produk P gitu ya. Nah, ini idenya adalah menghitung whether the netburst rating for the unseen item E or higher or lower than average. Jadi, ya, kita melihat apakah netburst rating. Jadi, ratingnya dari netburst itu untuk yang unseen item ya. Ini untuk item E, ini akan diprediksi. Higher atau lower? Lebih tinggi atau lebih rendah daripada average rating-nya. Jadi, karena ini ya, ada unsur ini ya. Jadi, ini akan diobservasi apakah rating user, user-user apa itu namanya menjadi neighbor itu dia, ini kan dikurangi ya terhadap rata-ratanya. Nah, itu lebih tinggi atau lebih rendah ya. Kemudian, combine the rating difference ya. Ini kan, difference rating ini menggunakan use the similarity, tadi similarity ini ya, sebagai wage, sebagai bobot. Karena di sini pembaginya adalah ini. Ini bukan berarti ini sama ini dibagi terus hilang ya. Saya salah ini karena ini masuk dikalikan dulu di dalam sigma ya. Jadi, jangan terus ini langsung dikocorat gitu ya. Ini karena ini masuk di dalam sigma, kemudian dikalikan, nah ini di luar gitu ya. Sigmanya kan sendiri gitu ya. Yang bukan ini mentang-mentang untuk dicoret. Ya, ini biasanya kalau di matematik itu atau biasanya di design symbol system itu lebih dikenal sebagai linear combination atau kombinasi linear. Ya, dan ini sebagai bobotnya, wage-nya. Nah, gitu ya. Jadi, kombinasi linear, ini kombinasi linear nanti ditambahkan dengan RA. Nah, RA ini di sini. Add atau ini tambahkan ya, neighbor bias. Bias, nah kalau Anda, apa itu bias? Nah, kalau Anda nyimak video saya yang kemarin, mesti Anda tahu apa itu bias gitu ya. Neighbor bias from the active user average and use this as a prediction ya. Jadi, ini kemudian ditambahkan dengan, apa itu namanya, ini ya, subtract the neighbor bias itu yang ini ya. Ditambahkan dengan active user average-nya, average rating-nya. Nah, ini nanti sebagai prediksinya. Ini sebagai neighbor bias. Biasnya kalau Anda nyimak video saya sebelumnya pasti tahu. Ya, ini adalah idenya. Idenya seperti itu. Rumusnya seperti ini. Ini idenya adalah seperti itu. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi gini ya, kalau misalnya Anda dijelaskan, bagaimana menghitung prediksi itu adalah yang ini ya. Ini, kalau Anda menjelaskan ini, ini adalah bahasa yang dapat diterima. Jadi, ini adalah arti, ya, arti dari rumus ini. Nah, gitu ya. Jadi, Anda ketemu ide. Kenapa bisa ada rumus seperti ini? Ya, ini logikanya kan gitu ya. Nah, itu ya. Sehingga Anda kalau dalam menjelaskan sebuah rumus, misalnya Anda ditanya, apa sih rata-rata itu? Oh, rata-rata itu adalah sigma I di bagian. Nah, itu apa? Sigma I di bagian itu apa? Jadi, rata-rata itu apa sih sebenarnya? Ya, rata-rata itu sigma I di bagian. Wah, ya. Ya, itu bukan definisi itu rumusnya, tapi rata-rata itu sebenarnya apa? Nah, itu kan Anda harus bisa menjelaskan. Oke, ya. Ayo, silakan Anda cari sendiri jawabannya kalau ditanya itu. Rata-rata itu apa? Kemudian, nah, ini contoh ya, contoh perhitungan ya. In example, the prediction for eliciting for item 5 based on the rating of new neighbors user 1 and user 2. Ini user 1 dan user 2, ya. Nah, kita jadi gini, nah, kita harus nah. Nah, kita... Nah, kita... Nah, kita harus... Nah ini Ini saya sering bilang Tuh bentar Ternyata Ternyata kok bisa masuk ke sini ya Karena via VRnya jadi masuk Tadi sampai mana ya Making prediction Jadi gak concern nih Jadi gini Sebentar ya Ini berdasarkan Yang ada di Sebelumnya Perhitungan sebelumnya Kita harus menentukan Yang network itu yang mana Yang merupakan network Dari ya tetangga Ini sebut sebagai tetangga Atau peers dari Si LFT yang mana Nah kita lihat dari similarity nya Kita bisa menentukan threshold nya ya Nanti kita di belakang akan bahas itu Dalam hal ini contoh Berdasarkan berdasarkan threshold yang kita Berdasarkan threshold yang kita tentukan Itu bahwa yang similar Itu adalah user 1 dan user 2 Ini enggak Ini karena nilainya 0 Apalagi yang ini sampai minus Ya Sehingga Dalam observasi ini Akan dimanfaatkan User 1 dan user 2 Untuk prediksi Karena ini yang disebut Sebagai Apa itu namanya Pears Nah itu bagaimana Muntukannya Nanti kita akan bahas di belakang Tapi secara intuitif Adalah yang Memang tingkat Similarity nya Tinggi tentunya ya Oke lanjut Contoh ini Perhitungannya aja Ini Masukkan rumus aja Tadi kan Rating rata-rata Dari si Siapa Elis itu kan 4 ya Ini 4 ya Langkah 4 ini tadi ya Nah ini Sehingga ini masuk 4 Itu ya 4 Tambah 1 Per 0,85 Nah ini kan Similarity nya kan 0,85 Sama 0,7 ya 0,85 Sama 0,7 ya Ini 0,85 0,7 Similarity nya Jadi ini 0,85 0,7 Terus kemudian Ini yang ini ya Yang ini ya Ini Terus Terus kemudian Dikalikan dengan yang ini Nah Ini kan berarti 0,85 Kali 3 Min 2,4 Bisa anda buka-buka lagi lah Nanti 0,7 Ini 0,8 Similarity nya Ini kan Tadi rating nya Dikurangi dengan Rata-ratanya Rating terhadap item I Dikurangi rata-ratanya Rating terhadap item I Kurangi rata-rata Ini rata-rata Rata-rata dari user 1 Rata-rata dari user 2 Rating rata dari user 1 dan user 2 Oke Oke Nanti bisa anda buktikan Dihitung sendiri ya Nanti ketemu 4,87 Jadi Kesimpulannya Bahwa Ini Itu nilainya adalah 4,87 4,87 4,87 Oke Ya Jadi Apa itu namanya Rating Hasil prediksi ini Adalah 4,87 Ya 4,87 Ya Merdekati 5 Jadi apakah ini akan direkomendasikan Ya misalnya kalau 4,87 Akan direkomendasikan Item 5 Kepada si Alice Ya Jadi anda tahu bahwa ini tadinya Nggak ada nih Alice belum pernah ini Nah ini nanti akan Diprediksi Kemudian nanti akan di Kalau misalnya Nilai ratingnya tinggi Ya berarti direkomendasikan Kalau nggak tinggi Ya Nggak direkomendasikan Nah Mana yang direkomendasikan Mana yang tidak Itu anda harus Apa itu Ya nanti menentukan Resultnya Itu nanti yang Merupakan analisa Dalam 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 sebuah penelitian Ya Resultnya Berapa yang Ditentukan Bisa sebagai Bahan pengujian Nah Nah Sekarang ini yang tadi Saya sebutkan tadi Bagaimana Menyeleksi Tetangga itu Ketetanggaannya itu Ya Bagaimana Nah Secara intuitif Desire Not take all Neighbor Kita tidak Tentunya kita tidak Mengambil semua Neighbor ya Tidak Mengambil semua Tetangga Untuk Dalam Perhitungan Prediksi Ya Mestinya Gitu ya Gak mungkin Semua tetangganya Nanti termasuk Yang similar Tinggal rendah Jadi Yang 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 disebut Neighbor itu Yang gimana Jadi For the calculation We include Only Those that Had a positive Correlation Jadi Jadi jangan sampai Yang berlawanan Tadi Misal Misal ini Ini Elise Elise Itu yang Ini Elise Nah Ini Korelasinya Negatif Ini Jangan sampai Ini juga Masuk Sebagai Neighbor Sebagai Tetangga Kita Masukkan Only Yang Had a positive Correlation Dengan Active User Nah Oke Dan Tentunya Yang Juga Merating Item Yang Akan Kita Prediksi Katakanlah Yang Merating Item 5 Tentunya Kan Gitu Secara Inti Seperti Itu As We Include All User Dalam Ketetanggaan Jadi Ini Tidak Hanya Only Negatif Influence Jadi Tidak Hanya Pengaruh Negatif Terhadap Performansi Ini Terhadap Negatif Termin Respect To Required Jadi Dia Performansi Terhadap Ini Calculation Time Jadi Waktu Yang Dibutuhkan Karena Kalau Semua Dihitung Peribatan Dalam Prediksi Tentunya Ya Dari Sisi Performansi Kalau Kita Lihat Dari Calculation Time Pasti Juga Lama But Jadi Ini Not Only Ini But Ini Juga Dapat Menimbulkan Efek Terhadap Akurasi Dari Rekomendasi Jadi Tidak Hanya Masalah Waktu Eksekusi Tetapi Juga Masalah Akurasinya Terhadap Rekomendasi Itu Ini Sendiri Ya Kenapa Karena Rating Of User Yang Tidak Not Really Comparable Akan Dipertimbangkan Juga Untuk Perhitungan Prediksi Kan Gitu Sehingga Benar-benar Kita Harus Memilih Nanti Naik Burst Situ Yang Mana Yang Benar-benar Nanti Akan Dilibatkan Di Prediksi Kita Seperti Tidak Tidak Hanya User Satu Dan Dua Ya Oke The Common Technics For Reducing Size Of Neighborhood A To Define Specific Minimum Threshold Ya Jadi Ini Adalah Common Teknik Teknik Yang Umum Dibunakan Untuk Reduce Mengurangi Ukuran Dari Neighborhood Ini Adalah Mendefinisikan Specific Minimum Threshold Batas Ambang Batas Specific Minimum Threshold Of User Similarity Jadi Kita Menentukan Nilai Minimum Similarity Untuk Nanti Merejus Ukuran Neighborhood Ini Jadi Yang mana Nanti Benar-benar Merupakan BIRS Itu Adalah Dari Threshold Nilai User Similarity Or Atau 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 Membatasi Ukuran Ini Berupa Sebuah Nilai Fix Number Jadi Apa Itu Namanya Sebuah Angka Tertentu And To Take Only The Kind Of Neighborhood Into Count Jadi Kita Tentukan Nilai K K Berapa Neighborhood Yang 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 Akan Di Pertimbangkan Jadi K Ini Yang Kita Tentukan Jadi Given Oleh Kita Oleh Desainernya Jadi Bisa Threshold Dari User Similarity Bisa Juga Nilai K Berapa Tetangga Ya Kita Tentukan 20 Mungkin Aja Yang Nilai Similarity Tinggi Itu Banyak Mungkin Aja Banyak Sehingga Ya Pokoknya Kita Tentukan 20 Mungkin Ada Plus Minus Gini Kalau Yang D Kalau Kita Menggunakan Threshold Dari Similarity Katakanlah Yang Di Atas Yang Similarity Di Atas 0,8 Eh Siapa 0,8 Banyak Sekali Tetap Aja Nanti Dari Sisi Apa Itu Namanya Time Consuming Dari Si Waktunya Juga Nanti Mungkin Tinggi Nah Itu Minusnya Tapi Bisa Juga Gini Kalau Kita Tentukan Fixed Number Katakanlah 20 Ternyata 20 Itu Nanti Masuk Beberapa User Karena Yang Ternyata Punya Similarity Tingginya Itu Ternyata Sedikit Jadi Nanti Masuk Juga User Yang Similarity Rendah Nah Itu Plus Minus Juga Ya Memang Tidak Ada Sebuah Ketentuan Yang Umum Ada Sebuah Gold Number Ya Tapi Nanti Di Belakang Saya Sampaikan Bahwa Ada Yang Nilai K Ini Yang Direkomendasikan Oleh Sebuah Riset Gitu Ya Oke Sekarang Sebuah Similarity To High Ya Size Of Number Will Very Small For Many Users Ya Which In turn Means That For Many Term Can Be Made Ya Itu Tadi Maksudnya Ya Ini Kalau Kita Kita Menggunakan Similarity Threshold Jadi Ada Kemungkinan Kita Nanti Ada Juga Ada Kemungkinan Gini Sebalik Jadi Similarity User Ya Katalah Di atas 0,8 Yang Nanti Disebut Apa Disebut Neighbor Ada Kemungkinan Dua Bisa Terlalu Banyak Bisa Juga Yang Bahaya Malah Kalau Terlalu Sedikit Ini Yang Bahaya Terhadap Akurasi Jadi Ternyata Yang Nilai Similarity 0,8 Itu Ternyata Hanya Sedikit Kata Cuma 2 Cuma 3 Cuma 5 Ya Itu Juga Nanti Ini Akan Menimbulkan Ini Very Small Forman Ini Secara Ya Jadi Ini Akan Reduce Coverage In Context When The Threshold Is Too Low Ini Terlalu Moderate The Neuro Size Are Not Significantly Reduce Jadi Ukurannya Tidak Akan Reduce Secara Signifikan Nah Ini Makanya Ini Juga Tidak Ada Sebuah Ketentukan Ya Secara Umum Nah Sekarang Tentang K Yang Satunya Tadi Kan Melalui Similarity Threshold User Similarity Similarity Threshold Bisa Juga Melalui Berapa Banyaknya Neckball Ini Yang Nanti Kita Tentukan K Jadi The Size Of Tangga Tadi Doesn't Influence Coverage Memang Ini Tidak Mempengarui Coverage However Nah Ini Juga Ada The Problem Of Finding A Good Value For K Itu Still Exist Jadi Masih Ada Problem Dalam Menentukan Nilai K When Number Of K Itu Too High Terlalu Tinggi Terlalu Banyak Itu Itu Meninable Belimitas Similiarity Bering Noise To Prediction Jadi Ada Kemungkinan Noise Jadi Ada Kemungkinan Tadi Yang Saya Sampaikan Bahwa Ada Kemungkinan Nanti User User Yang Nilai Similarity Nya Rendah Itu Akan Masuk Sehingga Ini Akan Menjadi Noise Sementara Itu Kalau K Terlalu Small Terlalu Kecil Misal Misal For example Di bawah 10 Dalam Experiment The quality Of Prediction Bisa Saja Kurang Bagus Ya Nah Cuman Disini Ada Sebuah Analisis Of The Movie Lens Dataset Indikasi That In Most Real World Situation 20 Sampai Dengan 50 Ini Yang Ini Dipandang Reasonable Dibilih Jadi 20 Sampai Dengan 50 Ya Oke Ya Oke Dah Paham ya Saya Next Cuman Sebentar Mohon maaf Saya Harus Kebelakang Dibilih